Dulu namanya Mejeng jadi finalis Afi, penyanyi cantik ini kini bak ketibaan durian runtuh, dipersunting diplomat Jepang sampai dipoyong ke Australia. Masih ingat dengan ajang pencarian bakat Afi? Ya, Afi sempat fenomenal pada era tahun 2000-an. Banyak penyanyi baru lahir melalui ajang pencarian bakat tersebut, termasuk Dewi Lasmi yang menjadi finalis di season 1. Setelah lama hilang tanpa kabar, bagaimana kehidupan Lasmi sekarang? Lasmi kini hidup nyaman meski tak lagi aktif di dunia hiburan. Ia menikah dengan seorang pria asal Jepang bernama Miyakawa Katsutoshi. Pasalnya, suami Lasmi ini berprofesi sebagai seorang diplomat. Lasmi sempat mengikuti suaminya dan tinggal di Jepang saat awal pernikahan. Namun, ia pindah ke Australia. Setelah suaminya menjabat sebagai Direktur Pusat Informasi dan Budaya pada Kedutaan Besar Jepang di Kanbera, Australia. Setelah berbulan-bulan tinggal di Australia, pada tahun 2017 lalu, Miyakawa kemudian diangkat menjadi Kepala Kantor Konsuler Jepang di Makassar. Lasmi dan sang suami kemudian pindah ke Makassar. Keduanya, kini dikaruniai tiga anak yang diberi nama Reina, Masaki, dan Yukari. Dalam akun Instagramnya, ia kerap memposting foto seputar kehidupannya. Berikut beberapa fotonya. Lasmi masih awet muda meski sudah beranak tiga. Penampilannya terlihat segar, dengan moda rambut sebahu. Ini merupakan foto Lasmi bersama suami Jepangnya. Meski bersuamikan orang Jepang, Lasmi tak lupa dengan budaya sendiri. Terbukti di foto ini. Ia tampil ala wanita Indonesia dengan kebaya dan sanggul. Foto Lasmi dengan ketiga anaknya. Foto ini diambil saat perayaan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-73. Potret keluarga kecil kami di hari kemerdekaan Republik Indonesia. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari GRID.